Dan pemirsa kita pantau kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah ada reporter iNews, Vito Erlangga di Bandara Soekarno-Hatta. Ya Vito, apakah ditemukan pelanggaran pada pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta? Ya baik data dan pemirsa untuk situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Saat ini terpantau nampaknya beberapa petugas sudah mulai melakukan pemeriksaan khususnya bagi para penumpang pesawat yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal Kedatangan, sampai saat ini terpantau sedikit ramai begitu. Hal ini berbeda dengan kondisinya dengan tadi pagi, yang mana tadi pagi berdasarkan pemantauan kami, suasana di Bandara Soekarno-Hatta ini terpantau relatif lengang. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Angkasa Pura II, mengatakan bahwa hari ini tercatat setidaknya 22 pesawat dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari berbagai daerah. Ada pun maskapai yang masih beroperasi di tengah pembatasan transportasi sendiri, yaitu seperti Lion Air, Dating Air, dan Garuda Indonesia. Sementara untuk keberangkatan, tercatat sebanyak 47 maskapai telah atau akan diberangkatkan pada hari ini dengan membawa penumpang sekitar 3.000 orang. Dan sampai saat ini, PT Angkasa Pura sendiri mengatakan, melalui dirut PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin mengatakan bahwa pihaknya pada 26 Mei atau hari ini telah menerapkan protokol baru dalam pemeriksaan penumpang, yang mana protokol baru ini merujuk kepada peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020, yang mana setiap penumpang, baik itu penumpang yang ingin melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke berbagai darah di Indonesia. Atau penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta diwajibkan memiliki surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta atau SIKM. Dan sampai saat ini, petugas sendiri masih melakukan pengecekan di tiga checkpoint yang sudah disediakan. Bagi para penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, setidaknya harus melalui tiga pemeriksaan, yaitu pertama pemeriksaan suhu tubuh dan kelengkapan surat kewaspadaan kesehatan. Kemudian di checkpoint kedua, penumpang akan diperiksa terkait tujuan keberangkatan mereka, apakah mereka memang ingin menuju ke daerah di Jabodetabek atau non-Jabodetabek. Dan kemudian di checkpoint ketiga, petugas akan memvalidasi terkait kelengkapan dari dokumen perjalanan mereka. Apabila memang para penumpang ini tidak terindikasi, tidak membawa SIKM, maka PT Angkasapura berkerjasama dengan Dishub DKI Jakarta dan Satpol PP. DKI Jakarta akan mengarahkan penumpang untuk menjalani karantiran sementara di Gor Cengkareng, Tangerang. Deta dan Pemirsa. Terima kasih atas informasinya Vito Erlangga. Selalu bertugas kembali. Terima kasih atas informasinya Vito Erlangga. 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 Terima kasih atas informasinya Vito Erlangga.